Halo bareng gua lagi ewe di channel kebanggaan kalian channel kesayangan kalian dan channel favorit kalian hari ini gua bakal ini ya gua bakal kita bakal ngecoba nih ngecoba furniture sakura ya kunci sakura ini bisa kalian tahu dari statusnya ini ya dari di toko dari ketahuan di toko dia itu bisa fungsinya bisa menambahkan presentasi best creation nah gua bakal nyoba hari ini dengan menambahkan makanan jadi gua bakal nyoba furniture lalu gua bakal makan food foodnya adalah temporary luck nah temporary luck ini bakal menambahkan flourish rate sebenarnya ada satu lagi food yang bisa kalian mungkin cek ya pada video gua sebelumnya itu tapi cuma susah banget susah banget statusnya harus pada saat hujan nah itu makanan yang satu itu yang rain ya rain lucky in the rain itu dia harus saat hujan itu susah banget gua nyari posisinya ya posisi buat ngerekamnya susah banget jadi gua bakal skip mungkin nanti next gua bakal coba jika ada kesempatan ya kita bakal coba ngecetnya ini kita bakal coba bikin tanpa nah ini gua dimana nih gua bakal nyoba kita coba ngecek berapa tingkat presentasi best creation ya jika tanpa ruangan dan tempat makan kita bakal coba ngeproses proses aluminium sorry mengeproses kulit dengan alum alum itu adalah tawas nah gua udah nyiapin ini gua udah nyiapin proses alumnya jadi gua udah nyiapin alum disini gua juga bakal coba ya kita bakal coba untuk proses alum 2 proses alum 2 ini mungkin masih banyak yang belum tahu ya ini keunggulan apa dan bahannya sebenarnya itu apa aja kita bakal coba dulu kita cek untuk proses alum kulit satu kulit kita bakal bisa cek di sebelah nah kita besar bisa cek sebelah sini flores ratenya itu 4,9 persen ya bisa kalian cek sebelah kanan bawah itu 4,9 persen ini tanpa apapun atau ini standar ya standar gua nggak makan apapun nggak makan gua nggak makan apapun ya bisa kalian cek sini gua nggak makan apapun dan gua pakai setnya ya set ini set proses biasa nah untuk untuk flores ratenya itu hanya 4,9 persen nah gua bakal coba kita langsung kita coba kita bakal cek efek dari buff ruangan dari furniture sakura ini kita bakal coba cek nah ini gua kebetulan nih gua gua nggak punya karena gua nggak punya ruangannya gua pinjem ini ya pinjem pinjem ruangan car temen gua dia orang Korea kalau bisa kalian mau kenalan bisa kalian add nih ini domainnya kalau bisa add nah ini kalian bisa cek sini ini sudah udah nyala ya statusnya jadi disini ada statusnya ambience ambience nah ini ada falcon spring kalian bisa cek di sebelah kanan itu menambahkan flores rate atau base creation rate ya menambahkan base creation crafting rate atau flores crafting rate itu selama 4 ini bukan ya ini bukan kayaknya selama 30 menit kalau nggak salah selama 30 menit dan ini bisa kita pakai lagi itu setelah 4 jam pemakaian nah gua bakal coba kita bakal coba berapa persen kita bakal coba ya kita bakal coba ya kita bakal coba ya kita bakal coba cek sekarang jadi berapa ya kita bakal coba cek dan kita langsung cek kita inget ya nambah 4% kalau tadinya 4,9% kalau nggak salah sekarang menjadi berapa dan menjadi 8,9% flores rate nya misalkan kalian cek sebelah kanan bawah ya itu ada naik ya dari tadinya 4,9% jadi 8,9% nah gua bakal coba kita bakal ngekombain efeknya ngekombain efek dari si furniture spring ini fragrance furniture spring ini nah sebelum itu gua bakal coba kita makan ini ya gua bakal coba kita makan buff untuk crafting nya dulu nah gua mau nunjukin untuk proses aluminium 2 kenapa gua makan buff crafting nya dulu karena kalau kita makan eh eh sorry kita harus makan buff untuk mie nya dulu nanti bakal ketumpuk sama buff yang ada di cherry basem latte nah gua bakal coba juga ini sini kita bakal coba kita coba makan ya kita coba makan ini menambahkan menambahkan presentasi flores rate pada next crafting kita bakal coba langsung minum kita coba minum sobat eh oke agak delay ya agak delay ya kita bakal coba langsung mulai nah ini efeknya udah udah nyala ya efeknya udah nyala itu menambahkan 6% flores crafting rate nah kita bakal coba cek tadi kan kalian udah ingat ya tadi setelah menggunakan fragrance itu menaik jadi 8,9% sekarang naik 6% lagi berarti jadi berapa kita coba langsung cek disini dan jadi berapa ya kita coba cek langsung jadi wow 14,9% oke jadi standarnya tadi 4% naik 10% ya naik 10% 14,9% nah ini ada 2 buff yang gua nyalain yaitu fragrance spring atau dari furniture ya kalian bisa beli disini kebetulan masih ada jadi mungkin kalau yang kalian bisa beli kalian beli segera kalau mungkin yang udah nggak bisa beli kalian bisa pinjem temen kalian yang beli nah ini ini menaikkan sebesar 4% lalu gua makan juga buff buff crafting rate sebanyak 6% nah ini buff crafting rate ini kalian bisa dapetin dari bunga ya ini karena kebetulan kita lagi ada event sakura jadi ini makanannya adalah makanan event ya makanan event tapi kalau kalian bisa lihat di video gua sebelumnya itu kalian bisa bikin tech airball dari bunga yang memiliki buff vivid ini ya vivid inspiration nah oke gua bakal coba kita bakal coba bakal bikin aluminium 2 gua bakal coba kita bakal lihat apakah bisa buff nya numpuk kita bakal langsung makan mie ya makan mie karena emang untuk menuju aluminium 2 atau menuju kos aluminium 2 gua harus mencapai 156 poin nah 156 poin ini kalau kalian pengen tau set gua set gua ini sebenernya set standar cuma emang pakaian gua udah dismpet jadi gua udah handicraftnya udah level 7 dan untuk pakaiannya pakaian gua ini handicraftnya juga udah level berapa nih level 10 untuk poinnya yang poin yang gua capek untuk handicraft ability itu sebesar 160 ya dengan makanan aja itu sebesar 160 masih kurang ya untuk kalau membuat alum beratium yuk kita bakal coba langsung ternyata efeknya masih ada ya sobat efeknya masih ada nah apa aja bahannya untuk alum tanning 2 atau proses proses pengen ini ya proses proses tawas yang kedua itu apa aja bahannya kita bisa cek ternyata bahannya adalah alum atau tawas banyak 6 wow jadi kalau standarnya itu alumnya cuma dua kita untuk alum tanning 2 atau proses tawas itu kita perlu 6 nah gua udah nyiapin disini gua udah nyiapin kita bakal ngecek ya kita bakal ngecek apa sih sebenernya keistimewaan dari alum tanning 2 kita bakal cek kita bakal proses disini kita bakal proses nah ini udah gua udah siapin gua udah siapin oke nice nah untuk alum tanning 2 alum tanning 2 ini prosesnya itu menambahkan light weight ya menambahkan ringnya sebesar 3 cuma debuff nya adalah debuff nya adalah soft fiber ini kita bisa cek sendiri ini tanpa debuff ya kulit beracinya tanpa debuff hanya satu ya debuffnya debuff bawaan ini jadi kalau kalian proses alum tanning 2 itu kalian jadi ada soft fiber soft fiber ini adalah kebalikan dari top fiber jadi hitungannya itu kalian minus defense jadi kalau disini kalian top fiber level 8 dikurang level 1 jadi ini setara level 7 ya ini setara level 7 jadi kalau kalian ini kebetulan ini gua kulitnya ini kulit normal jadi ketiga kali proses kalau kalian full proses alum tanning 2 itu nanti bakal jadi minus 3 wow kalian bisa menambahkan eva yang lebih cuma kalian bakal ini ya minus defense ya minus defense nah kalian bisa atur atur sendiri itu bagaimana enaknya buat kalian cuma kalau saran gua untuk kulit yang paling bagus untuk proses alum tanning 2 itu adalah seratangguh 10 jadi bawaannya ya dasarnya adalah seratangguh 10 dengan ringan 4 seratangguh 10 dengan ringan 4 yang bisa kalian dapetin dari indeks 5 brasilisaurus kalian bisa mendapatkan kalau bisa target kalian adalah yang ini ya palu 5 atau flawless jadi kalian bisa 4 kali proses alum tanning 2 yes sekian video dari gua semoga benar-benar jika kalian ada yang ingin ditanyakan ya tentang update atau tentang video yang ingin disampaikan atau video ini buat kalian bisa tinggalkan di kolom komentar jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya ya sobat hahaha dan see you on the next video bye 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 sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.